Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda mendadak di terpah isu tidak sedap di tengah-tengah polemik dengan Jody Onsu. Baru-baru ini, Ruben Onsu diketahui telah pisah rumah dengan istrinya selama dua bulan. Hal itu diketahui dari sesi interview Sarwenda dengan awak media baru-baru ini. Sudah dua bulan tinggal di rumah Auntie Wendy. Ya biar gampanglah, ada saudara, ya tinggal di rumah saudara, ucap Sarwenda. Menurut Sarwenda, dirinya tinggal di rumah kerabat adalah dalam rangka memudahkan kepergian ke rumah sakit. Habis ini langsung pulang. Kebetulan, aku sama anak-anak lagi tinggal di rumah Auntie Wendy. Kalau di rumah Auntie Wendy kan biar lebih gampang bola balik, ujar Sarwenda. Seiring santernya pengakuan tersebut, rumah mewah Ruben Onsu yang terletak di kawasan Elf pun tak kalah menarik untuk disorok. Rumah Ruben Onsu. Pusai pindah dari apartemen tahun 2020, Ruben Onsu dan keluarganya tinggal di rumah yang terletak di kawasan Elf pun tak kalah indah Jakarta. Luas tanah Ruben Onsu di kawasan podok indah tersebut diperkirakan mencapai 2.500 meter persegi. Dengan luas tanah dan lokasinya yang strategis, harga rumah suami Sarwenda itu ditaksir menyentuh angka 70 miliar rupiah. Fasilitas rumah. Rumah bertema mediterannya itu dilengkapi dengan game room yang terdiri dari meja software, playground anak-anak, serta area untuk taruh ke keluarga. Di samping itu, fasilitas lainnya adalah kelomponan, lift, walk-in closet, hingga balkot berungkut. Sementara untuk bagian dapur, Sarwenda membaginya ke dalam 3 bagian, yakni 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, serta 1 dapur untuk keperluan syuting dan produksi kotak. Terima kasih telah menonton!